Intro Halo di sekolah minggu GKPS Distrik 7 Apa kabarnya hari ini? Kaneta berharap kita semua dalam keadaan sehat Adik-adik jumpa lagi dalam Ibadah Sekolah Minggu Kelas Besar Tanggal 10 Mei 2020 Adik-adik di sebelah kanan Kak Neta ada Kak Hermi Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Di sebelah kanan ada Kak Hermi Halo Dan pemusing kita ada Bang Bini Intro Datanglah kebaiknya Dengan hati bersyukur Ke dalam peratarannya Dengan hati bersyukur Dan lihatlah Tetap abadiknya Tuhan Berkanya Berlindung padanya Akan bersorat-sorat Akan bersorat-sorat Katakan semua Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Bawasannya Tuh selamanya Kasih setianya Bersyukurlah 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 Adik-adik semuanya Akan berundang Bersyukur pernikah Di dalam namanglah Bapak Tuhan Yesus Kristus Serta Rauh Kudus Pencipta Langit dan Bumi Amin Bernyanyilah baginya Bermesburlah baginya Percakapkanlah Segala perbuatannya Yang ajaib Berbegahlah di dalam namanya yang kudus Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Marilah kita berdoa Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan bagimu Tuhan Karena kebaikan dan anugerahmu yang sungguh besar dalam hidup kami hingga saat ini Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Karena kami masih mulai hidup dan sehat hingga saat ini Kami juga bersyukur ya Tuhan Dimana dalam masa-masa sulit sekarang ini Kami masih tetap bisa bersebutuh denganmu Walaupun melalui ibadah di rumah kami masing-masing Berkatilah ibadah kami ini Curahkan hormat yang kudus bagi kami Sehingga melalui ibadah ini Kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan namamu Amin Adik-adik kami bersilakan untuk kembali Masih ada suka cita adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah bisa melalui hari-harinya bersuka cita di dalam Tuhan Untuk itu kita mau angkat pujian Saya rupa sangat tong tong arion Bangbegi Say rupa sangat tong tong arion Baygolukon, baygolukon Asai batu ku hanami tong tong Irumahot, ilrumahot Sudang daun malajan hijau Lugdo abilan tangan roh hijau Lugdo abilan tangan roh hijau Segitu mau angkat pujian ayat yang ke-2 Senggong Monggolan Senggong Monggolan Senggong Monggolan Senggong Monggolan Senggong Monggolan Artinya, kita harus takut kepada Allah Serta mengasihinya dengan segenap jiwa Menaruh pengharapan Serta beribadah hanya kepadanya Amin Adik-adik, dalam situasi dan kondisi saat ini Kita tahu ini adalah hal yang sulit bagi semua orang Untuk itu adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan Kita siapkan hati kita Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita Biar Tuhan tahu isi hati kita Kita mau doa syafaat Kita mau angkat tujian Selidiki aku Kaneta undang adik-adik semua Untuk sikap berdoa Kita bawa merenyanyi dengan hati kita Selidiki aku Lihat hati kita Apakahmu sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahasisimu Dan menilai hidupku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Sekali lagi kita mau bilang Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatimu Apakahmu sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahasisimu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ku lihat kebaikanku Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Adik-adik semua Mari kita bersatu dalam doa Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk setiap kebaikan Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Kami juga bersyukur ya Bapak Masih bisa melakukan ibadah pada hari ini Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tapi kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasihmu Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehidupan Untuk setiap kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami kepada saat ini Bapak berkatilah ibadah kami hari ini Biarlah lewat ibadah ini kami senantiasa boleh bersumpah cita Nama Tuhan semakin dipermulihakan Berkati juga firmanmu ya Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak-Bapak Tuhan Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru Untuk menghadapi sebuah kehidupan kami Bapak yang kasih Kami bersyukur untuk kehidupan kami semuanya Dimana walaupun kami mengikuti pelajaran dan informasi masing-masing Engkau masih tetap berkarya bagi kami Berikan kami kemampuan ya Tuhan Berikan kami kepintaran Biar walaupun belajar dari rumah Kami senantiasa memperoleh kepintaran yang daripada Tuhan Berkati setiap karya Tuhan Supaya kami menjadi anak-anak yang pintar Supaya kami menjadi anak-anak yang cerdas Sehingga apa yang menjadi harapan orang tua Apa yang menjadi harapan keluarga Khususnya harapan negara buat kami Kami senantiasa boleh dilakukan Sesuai dengan keindahmu Bapak yang penuh kasih Kasihani kami Tuhan Lindungi kami ya Tuhan Dan berbagai penyakit Kalau saat ini Kami sering tidak setia Tuhan Karena kondisi di dunia ini Khususnya di negeri tercinta kami Tuhan Kalau sekarang ada wabah COVID-19 Bapak yang kasih Lindungi kami jauhkan dari segala penyakit Bapak kami lindung Wabah ini cepat berlalu dari tengah-tengah kami ya Tuhan Sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik Iarlah setia mengejari kejadian yang boleh kami melakukan aktivitas kami Kami boleh melakukan aktivitas kami dengan bersuka cinta Dan kami tetap berpuh harapan hanya kepada kamu Terima kasih Untuk orang tua yang kau kirimkan dengan aktivitas kami Mereka yang setia menemani kami Mereka yang setia menajari kami Berikan kesehatan Berikan rejeki dan kehadapan kepada orang tua kami Sehingga mereka senantiasa bersuka cinta Di dalam membesarkan kami Dan menimbi kami Sehingga kami boleh bertumbuh Boleh besar ya Tuhan Boleh senantiasa menjari berkat Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Bapak yang kasih Kami berdoa untuk setiap studi kami Tuhan Kalau saat ini Kami sedang ada yang mengikuti ujian Sedang ada yang mempersiapkan ujian Yang akan mengikuti ujian hari-hari yang akan datang Tuhan juga akan berkutusnya kembali kami Sehingga apa yang sudah kami pelajari Tuhan Boleh menjadi pekat kami Di dalam mengadati ujian Sehingga kami menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil Dengan luar biasa Tuhan Sehingga berkatmu tercura di tengah-tengah setia kami Bapak ampuni kami Kalau kami sering tidak setia Kami kadang mengandalkan kepintaran kami Kami kadang mengandalkan keberadaan orang tua kami Bahkan kami sering menganggarkan diri kami sendiri Bahwa kami itu jauh Ampuni kami ya Tuhan Sehingga kami layak disebut anak-anakmu Begitu juga ya Tuhan negara kami ini Kami serahkan semua pemelintah kami Biarlah Tuhan yang memberikan roh takut akan mereka Sehingga mereka boleh memimpin negeri kami ini Dengan baik sepuluh dengan keandangmu Berkati juga gereja-gereja kami ya Tuhan Dimana kalau saat ini mempersiapkan banyak hal Di dalam ibadah-ibadah yang bisa diikuti oleh jemaat-jemaat Dimanaku berada Berkati semuanya Tuhan Sehingga semua menjadi berkah Dan semua menjadi kesukaraan bagi kami Kemudian bagi nama Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih Amin Adik-adik sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Tema firman Tuhan hari ini adalah bersuka cita Untuk itu sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita mau angkat ujian Terima sukacita surga 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 Itulah kekuatan bagi jiwa Terima sukacita surga 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 Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Kumpah besona bagimu Suka cita surga nyata penuhiku Terus sekali lagi kita bilang suka cita surga Terus sekali lagi kita bilang suka cita surga Suka cita surga nyata penuhiku Adik-adik sekalian selamat hari minggu Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan Berbicara kepada anak-anakmu semuanya Karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan Amin Baik Adik-adik sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 Saya akan membacakan Mari ikutkan dalam hati masing-masing ya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ketika hari sukar malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkuji Karena mereka takut kepada orang-orang cedih Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Dia menunjukkan tangannya Dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak memutus aku Demikian juga sekarang aku Memutus kamu Dan sesudah berkata demikian Dia menembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu melampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang Tetap ada Dosanya tetap ada Adik-adik sekalian Tentunya kita telah mencermati Kita sudah memperhatikan tadi Nasal kita yang saya baca Yang baik adik-adik sekalian Kita minggu lalu sudah memperingati Tentang kematian Tuhan Yesus Kita sudah memperingati Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Yaitu pada hari Pasca Murid-murid pada waktu itu Masih dalam suasana ketakutan Walaupun Yesus sudah bangkit Dari kematiannya Kenapa mereka takut Karena mereka Pengikut Kristus itu Tetap diicat Tetap dicari-cari Orang Yahudi Mereka takut Ditangkap Oleh orang-orang Yahudi Sehingga mereka Mengurungkan diri Di dalam rumah Adik-adik sekalian Pada saat ketakutan mereka itu Mereka mengurung diri di rumah Walaupun rumah itu terkunci Dan pintu-pintu semuanya Sudah dikunci Yesus masuk ke dalam rumah itu Walaupun pintu-pintu terkunci Dan Yesus berkata Damai sejahtera bagi kamu Murid-murid Tuhan Yesus Bersuka cinta Ketika Tuhan Yesus Mengatakan kepada mereka Damai sejahtera bagi kamu Karena ketakutan-ketakutan Yang mereka alami Karena ketakutan-ketakutan Yang mereka rasakan Mereka dihijar oleh orang-orang Yahudi Sudah berganti Dengan suka cinta Suka cinta yang luar biasa Membuat mereka Tidak takut lagi Menghadapi Dunia Mereka tidak lagi takut Kepada pengejar oleh orang-orang Yahudi Yesus menyalahkan kematian Tentunya Adik-adik juga bersuka cinta bukan? Ya Pasti Adik-adik bersuka cinta Karena Tuhan yang kita sempat adalah Tuhan yang menang Tuhan yang kita sempat adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang kita sempat tidak membiarkan kamu Mengalami ketakutan-ketakutan Walaupun pada masa seorang Kita harus mengurung diri Kita takut keluar Tapi Tuhan Yesus berkata kepadamu Damai sejahtera bagimu Karena Tuhan Yesus telah mengatakan Damai sejahtera bagi anak-anak kami sekalian Membuat kita pun tidak takut Dan membuat kita pun bersuka cinta Adik-adik sekalian Apakah ada suka cinta di hatimu? Nah Sekarang anik-anik Kita mendapat Mandan Mendapat tugas yang baru Dari Tuhan kita Pada waktu itu Yesus memerintahkan Kurik-kuriknya Agar mereka menjadi saksi Nah Sekarang anik-anik Kami juga Bertugas Untuk Menjadi Saksi Kristus Saksi Tuhan yang telah Bangkit itu Saksi Tuhan yang telah Menangkit itu Apakah tugas-tugas kita Dalam bersaksi Dalam berita Tuhan itu Bahwa kita adalah Sebagai saksinya Tugas kita adalah Satu Kita bangga Menjadi Orang Kristen Kita bangga Menjadi Pengikut Kristus Yang tetap Mendengarkan Mendengarkan Firman Tuhan Dan Menjalankan Firman Tuhan Baik Di semula Menjadi Anak-anak Pembawa Terang Baik Di antara Teman-temannya Tetap Menjadi Anak-anak Terang Kita juga Tentunya Sebagai Saksi Kristus Adalah Anak-anak Yang baik Anak-anak Yang takut Kepada Tuhan Anak-anak Yang mendengarkan Perintah-perintah Dari pemerintah kita Misalnya Kalau kita Di-stopsikan Untuk Tidak Membuat rumah Ya Silahkan Stay at home Dan Kerjakan PR-PR nya Stay at home Silahkan Buat kreativitas Di rumah Stay at home Kita belajar Dengan baik Di rumah Mempergunakan Waktu Dengan baik Kemudian Karena kita Juga Tahan Kepada Pemerintah Karena Anak-anak Tuhan Itu Tahan Juga Kepada Pemerintah Pada saat Pandemi COVID-19 Ini Anak-anak Semuanya Memakai Masker Dan Kita Juga Bisa Bisa Membantu Orang Yang Membutuhkan Bisa Juga Memendoakan Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Kita Melakukan Kebaktian Di rumah Juga Itulah Menjadi Saksi Saksi Kristus Adik-adik Sekalian Bersabarlah Di rumah Tuhan Tahu Apa Pergungulan Kamu Kamu Tidak Bisa Bermain bola Kamu Tidak Bisa Bermain Dengan Teman-teman Kamu Kamu Tidak Bisa Berkumpul Di sekolah Kamu Juga Tidak Bisa Berkumpul Di gereja Yang Bersabarlah Tuhan Yesus Hadir Di tengah-tengah Kamu Dan Mengatakan Dari Sejahtera Baginda Bersabarlah Bahwa Semuanya Ini Akan Berlari Stay At Home Jangan Diri Baik Jangan Kesehatan Istirahat Yang Cukup Minum Yang Cukup Dan Makan Makan Sayur Buah Dan Jangan Tetap Kesehatan Dan Hindari Berkumpul Kumpul Dengan Teman-temannya Untuk Sementara Dan Kita Semuanya Dari Sejahtera Tuhan Tetap Menyertai Anak-anak Kami Sekali Amin Tuhan Yesus Kami Telah Mendengarkan Kerman Kiranya Dangan Sejahteramu Tetap Menyertai Kami Dan Kami Bersuka Cinta Dalam Hidup Kami Dan Kami Tidak Akan Pernah Takut Di Dalam Suasana Sekarang Ini Tapi Tuhan Memberikan Kami Tetap Keberanian Dan Karena Tuhan Yang Kami Sembah Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Telah Bangkit Dari Kebatian Sehingga Kami Tetap Dapat Bersemangat Bersuka Cinta Walaupun Kami Hanya Berada Di rumah Dalam Yesus Kami Tentu Amin Adik-adik Kita sudah Beritakan Firman Tuhan Sekarang Kita Mengumpulkan Persembahan Kita Persembahkan Persembahan Yang terbaik Bagi Sekarang Kita Mau Menyanyakan Sungguh Bapak 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 Seperti Bapak Beritakan Gorg Bapak Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Yesus Kami telah mengumpulkan Persembahan kami Berkatilah kami Berkatilah persembahan yang telah Kami kumpulkan Ajar kami Tuhan Agar kami Mempersembahkan kehidupan kami Kedalam kasihan Tuhan Agar hidup kami Menjadi orang-orang yang setia Menjalankan firman Dalam Yesus Kami terdoa Amin Marilah kita berdoa Menurut doa yang diajarkan Berikan Yesus kepada Mereka berikan Bapak kami Bapak kami Sudara Dikuduskan 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 Datanglah Kerajaan Jadilah Kedangmu Dibumi Seperti Sudah Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukurnya Dan aku Minlah Kami Salihan Seperti kami Tengah Bumi Orang Yang Kesah Kepada Kami Dan janganlah Bapak kami Kedatang Bucuk Tetapi Lepaskan Kami Daripada Jadilah Karena Kau Yang punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemulian Sampai Selama Lagi Amin Adik-adik Sekaliah Terimalah Berkah Dan Tuhan Kita Kasih Kaunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Setia Allah Bapak Serta Kesebutuhan Bapak Kudus Menyetai Kampung Sekaliah Amin Bapak 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 Nampak di aturan mulai mahasis Amin Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas jimna Adik-adik bisa menceritakan melalui lulusan atau video Mengenai cerita adik-adik selama COVID-19 Adik-adik bisa menceritakan aktivitas kesan-pesan Di mana hari ini adik-adik bisa di rumah saja Namun biar Tuhan yang masuk ke dalam rumah adik-adik Untuk selalu memuji dan mempunyakan nama Tuhan Setelah adik-adik sudah membuat aktivitas tersebut Adik-adik bisa pukulkan ke lulus sekolah Terima kasih Buat Yesus berkati